Oh Romo tadi di depan kita udah kulik sedikit tentang petilasan atau apa ya candi peninggalan kemangiran itu yang sungguh sangat jawa kuno ya Romo ya nanti kita ini Romo coba nanti kita ke lokasi gitu loh dan disana kami juga nggak pengen dengar pendapat dari Romo langsung di lokasi Romo tapi sebelum kita kesana sedikit prolog dari Romo ya jadi yang selama ini kita dengar itu kan kisah tentang apa tentang ya itu kan selalu kita me eksplor itu adalah masalah permusuhan antara paneman Sinopati dengan Keageng Mangir Wonoboyo itu adalah Mangir ketiga sebenarnya mula kalau kalau apa kalau kita yang selalu kita dengar itu itu bahwa Wonoboyo itu itu dia tuh tunduk padat Sinopati kenapa karena dia di apa di eh serat rantai emas dengan putrinya itu pembayun itu ratu pembayun yang diantar oleh eh nyai Adi Soro itu itu apa istri selir dari paneman Sinopati nah kemudian yang selalu kita dengar juga tuh kita tahu bahwa yang namanya Mangir Wonoboyo itu apa kepalanya itu dibenturkan pada batu sehingga kepalanya tuh pecah dulu itu lalu beliau itu dimakamkan di di kota gede tetapi itu kemudian kita lihat apa makamnya itu ada separuh di dalam apa di dalam tembok separuh lagi di luar tembok rumor yang selalu berkembang seperti itu 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 nanti di lokasi aja kita ini ya kita eksekusi ya 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 baik-baik teman-teman nanti kita korek lagi tentang prolog yang disampaikan Romo barusan langsung kita ke lokasi hari ini yuk Juh temen kan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih